Di tengah gelombang protes warganya, Presiden Sri Lanka, Gutabaya Raja Paksa, tetap menolak mundur dan berjanji menyelesaikan sisa dua tahun jabatannya. Diketahui, Raja Paksa tidak akan mencalonkan diri untuk pemilihan kembali. Untuk itu, Raja Paksa fokus memperbaiki kekacauan keuangan yang membuat Sri Lanka berada dalam krisis ekonomi terburuk yang pernah dialami. Penolakan untuk Gutabaya muncul dengan beragam seruan Gota Pergi yang disuarakan pengunjuk rasa dalam beberapa bulan terakhir. Raja Paksa dan keluarganya banyak disalahkan oleh warga atas kebijakan yang menyebabkan segala kelangkaan para di negara tersebut. Keputusan Presiden untuk melanjutkan jabatannya akan berkontribusi pada meningkatnya ketidakpastian politik selama beberapa tahun ke depan yang bisa menghambat upaya reformasi. Namun, Raja Paksa bersikeras ingin meniru tugas sukses Presiden sebelumnya untuk melayani bangsa. Krisis yang terjadi di Sri Lanka sendiri telah mendorong inflasi hingga ke level 40% dan memaksa Sri Lanka gagal membayarkan hutang. Kemunduran ekonomi juga memicu kekacauan politik dengan pengunduran diri kakak laki-laki Presiden yakni Mahinda Raja Paksa dari kursi Perdana Menteri negara tersebut. Kemundurannya tersebut terjadi setelah bentrokan antara pendukung pemerintah dan pengunjuk rasa pada Mei lalu. Sementara itu, mata uang rupiah Sri Lanka juga telah kehilangan sekitar 82% nilainya selama satu tahun terakhir. Sejak pertengahan Maret, ribuan demonstran telah berkema di luar kantor pemerintah Sri Lanka. Mereka memaksa agar Presiden Sri Lanka tersebut mundur.